Selanjutnya, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohamad Faisal menilai selain melakukan intervensi pasar demi stabilkan nilai tukar rupiah, pemerintah juga harus memperkuat kebijakan fiskal. Di mana koordinasi dengan kebijakan fiskal yang lebih erat dapat memperkecil dampak lanjutan dari tekanan pelemahan nilai tukar mata uang global. Faisal menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini sejalan dengan melemahnya nilai tukar mata uang negara berkembang di dunia. Hal ini akibat sinyal The Fed yang akan menahan suku bunga tingginya lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Untuk itu, Faisal berharap Bank Indonesia lebih aktif lagi melakukan intervensi di pasar falas dengan melepas cadangan devisa yang ada. BI memiliki cadangan devisa yang cukup banyak, yang cukup besar untuk kemudian menggelontorkan devisa untuk menjual dolar, devisa untuk kemudian melakukan stabilisasi terhadap rupiah, sehingga relatif lebih stabil untuk juga mengamankan kondisi perekonomian di dalam negeri. Nah, di sisi yang lain tentu saja ini harus didukung juga oleh kebijakan fiskal yang lebih akomodatif terhadap dinamika baik geopolitik maupun juga... ... ...